Saudara periode Februari 2023, Polres Kuburaya tangani tiga kasus menonjol yang menjadi atensi lantaran memunculkan keresahan masyarakat. Ketiga kasus tersebut meliputi pencurian di kubu, pencurian bersajam di Alfamart, serta begal driver ojol yang tewas di tangan pelaku. Maraknya tindak kriminalitas di Kuburaya sebulan terakhir menjadi atensi kepolisian dalam penindakannya. Terlebih, aksi kejahatan terbilang sadis karena pelaku tidak segan-segan melukai korban untuk mendapatkan apa yang diinginkan pelaku. Menyikapi persoalan ini, wakap Polres Kuburaya, Kompol Presilia Oktaviana mengatakan melihat tren jumlah kasus yang terjadi peningkatan sebulan terakhir, pihaknya terus meningkatkan pengawasan serta patroli di daerah rawan, termaksud penindakan pendegaan hukum di wilayah Polres Kuburaya. Seperti aksi pencurian di Kecamatan Kubur, pencurian menggunakan sajam dan melukai petugas Alfamart di Sungai Rengas, serta kasus begal diang mengakibatkan korban meninggal di Sungai Rengas. Terhadap kasus pencurian di Sungai Rengas, wakap Polres menyebut tingkat kepedulian masyarakat sudah cukup tinggi, lantaran mampu mengamankan pelaku atas kejadian tersebut. Ada ada kasus yang akan terlulis, yang pertama yaitu pencurian dengan pengerasan, kalau kita mungkin sudah tahu yang terjadi di wilayah tetap, yaitu Onjol Maksim, pencurian dengan penggeratan yang terjadi di Kongsek Ibu, yaitu pencurian jejaknya Pakasak-Keskiniak, Yang ketiga, yaitu kasus pencurian dan pengerasan yang terjadi di Alpama. Kompol Presidia Oktaviana meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan, tidak beraktivitas di luar rumah saat malam hari jika tidak ada keperluan, serta melakukan patroli keamanan rutin di wilayah masing-masing.